Matikan apa semua? Matikan semua? Matikan semua? Matikan semua? Matikan semua? Apa dimana? Tengah apa? Inilah video amatir penangkapan karyawan perusahaan listrik swasta yang terjarik operasi penangkap tangan oleh tim sabar Pungli Polres Pintan. Diduka karyawan perusahaan listrik berinisial TF ini meminta sejumlah uang dari warga untuk pemasangan daya baru listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. OTT dilakukan saat TF menerima uang dari warga T untuk biaya pemasangan daya baru listrik 4 amper sebesar 2,5 juta rupiah. Selain uang tunai, tim sabar Pungli juga mengamankan metran listrik dan satu unit sepeda motor. Memamankan satu orang terduga pelaku Pungli dengan inisial T. Ada pun modus yang dilakukan yaitu pemasangan amper listrik dari masyarakat. Yang bersangkutan pegawai swasta dari Sabkan LN di Bintan. Nominal 2.500.000 kita amankan. Sudah berapa kali dia melakukan Pungli? Tiga, tiga sampai lima. Tiga sampai lima kali. Tiga sampai lima kali dia sudah melakukan tersebut masyarakat. Modusnya bagaimana kalau melakukan Pungli? Modusnya sebetulnya pemasangan listrik ini langsung lewat LN online. Kemudian ke PSDM ada peraturannya Rp800.000.000 di 4 amper. Di Sabkan ini hanya sebagai perbaikan listrik. Tapi dia masuk ke masyarakat untuk melobi sebagai calon untuk pemasangan listrik di Rp2.500.000.000 tadi. Berarti Rp1.500.000 punglinya? Kurang lebih, kurang lebih. Tim sabar Pungli masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Pelaku langsung ditahan di Polres Pintan dan dicerat pasal pemerasan dan penipuan. Namun kasus ini masih terus dikembangkan. Pasalnya tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya. Dari Pintan, Afandi Pohan, Ainews melaporkan.